Halo teman-teman, kembali lagi di channel Blessing01 Nah, apa kabar nih teman-teman? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya teman-teman Nah, pada video kali ini seperti biasanya teman-teman ya Saya akan memberikan APN terbaru nih teman-teman Nah, pada video kali ini saya akan memberi APN yang untuk pengguna Telkomsel teman-teman ya Jadi untuk APN-nya ini itu super-super cepat banget teman-teman ya Untuk jaringan teman-teman ya Nah, buat kalian yang belum subscribe Saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru Oke, kita langsung saja masuk ke videonya Let's go! Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke pengaturan HP kita dulu teman-teman ya Nah, setelah kita masuk di pengaturan Kita pilih yang kartu ganda dan jaringan seluler teman-teman ya Nah, lalu kita masuk ke pengaturan SIM kita teman-teman ya Di sini kita bisa memilih untuk SIM yang kita gunakan teman-teman Nah, lalu setelah kita masuk ke pengaturan SIM kita masuk ke nama titik akses teman-teman ya Kita pilih nama titik akses Nah, ini teman-teman untuk APN-nya teman-teman ya Nah, ini teman-teman untuk APN-nya yang super cepat banget teman-teman Jadi, buat kalian itu yang sering jaringannya nge-lag saat main media sosial Itu karena APN kalian itu teman-teman sudah kadaluarsa teman-teman ya Jadi, di sini saya akan memberikan update APN yang terbaru teman-teman Nah, untuk namanya di sini kalian isikan saja dengan T-cell WAP 4G teman-teman ya Di sini menggunakan huruf kecil semua teman-teman ya Ini untuk nama APN teman-teman Kalian bisa screenshot ataupun bisa kalian salin juga teman-teman Oke, sudah kalian isi kita masuk ke yang berikut teman-teman Nah, kita masuk ke APN teman-teman Nah, untuk APN-nya kalian bisa isi dengan Airtel WAP teman-teman ya Airtel WAP di sini menggunakan huruf kecil semua teman-teman ya Untuk APN-nya Di sini bisa kalian screenshot teman-teman Oke, jika sudah kalian masukkan Kita ke berikutnya teman-teman Nah, untuk proxy-nya ini kalian kosongkan saja teman-teman Nah, untuk port-nya juga kalian kosongkan teman-teman ya Nah, untuk nama penggunanya ini kalian bisa isi dengan T-cell WAP juga teman-teman ya Di sini T-cell WAP teman-teman Ini untuk nama pengguna teman-teman ya Nah, untuk sandinya di sini bisa kalian masukkan Nah, untuk sandinya ini bisa kalian isi dengan T-cell WAP teman-teman ya Nah, untuk penulisannya seperti ini teman-teman Yang pertama kita bikin T-S-E-L-W-A-P teman-teman ya Nah, bisa kalian lihat untuk di layar HP kalian teman-teman ya Nah, jadi untuk sandinya itu seperti itu teman-teman ya Sudah saya sediakan di layar HP teman-teman ya Di sini untuk sandinya T-cell WAP Lalu kita masuk ke berikut teman-teman ya Nah, untuk servernya di sini bisa kalian isi dengan 45.90.28.231 teman-teman ya Nah, ini bisa kalian screenshot teman-teman ataupun kalian salin untuk servernya Oke, kita masuk ke berikut teman-teman ya Untuk MMSC teman-teman di sini tidak usah kalian isi teman-teman ya Nah, ini kalian kosongkan saja Nah, lalu untuk proxy MMSC nya kalian bisa isi dengan 45.142.106.198 teman-teman ya Ini untuk proxy MMSC teman-teman Oke, kita masuk ke port MMSC teman-teman Nah, untuk port MMSC ini kalian isi dengan 8.0 saja teman-teman ya Ini untuk portnya bisa kalian isi dengan 8 dan angka 0 Oke, untuk MCC gak usah kalian ubah teman-teman MMSC juga gak usah kalian ubah Kita masuk ke jenis autentikasi teman-teman Nah, untuk jenis autentikasi kita pilih yang paling bawah nih teman-teman ya Yang pilih PAP atau CAP teman-teman ya Kita bisa pilih yang paling bawah untuk jenis autentikasinya Lalu untuk jenis APN nya kita pilih saja yang default dan juga SUPL teman-teman Ini untuk jenis APN nya bisa kalian pilih yang dua itu teman-teman ya Yaitu default dan SUPL Oke, kita ke berikutnya teman-teman Nah, untuk protokol APN teman-teman Nah, untuk protokol APN kalian pilih saja yang IPv4 teman-teman ya Ini untuk protokol APN Dan juga protokol roaming APN bisa kalian isi yang paling atas juga teman-teman Yaitu IPv4 teman-teman ya Nah, untuk jenis MVNO nya kalian gak usah otak-atik teman-teman ya Untuk operatornya juga gak usah kalian otak-atik Nah, jika semuanya sudah sama teman-teman Kalian langsung saja klik yang simpan teman-teman ya Ataupun selesai teman-teman ya Klik simpan Oke teman-teman, jika kalian sudah simpan untuk APN nya Disini kita akan menguji kecepatan jaringan dari APN nya teman-teman ya Nah, disini saya akan menguji kecepatannya teman-teman Nah, disini kita sudah masuk untuk aplikasi penguji jaringan teman-teman ya Nah, langsung saja kita klik yang mulai pengujian teman-teman Oke, disini pingnya itu Disini masih loading teman-teman ya Untuk pingnya teman-teman Nah, untuk pingnya itu bermain di angka 27ms teman-teman ya Ini sangat bagus teman-teman menurut aplikasinya Dan untuk menu unduhnya disini bermain di angka 15,8mbps teman-teman ya Ini sangat bagus teman-teman menurut dari aplikasi Dan untuk unggahnya disini bermain di angka 19,8 teman-teman Jadi ini APN nya itu sangat-sangat cepat banget teman-teman ya Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya Jangan lupa di like, subscribe, and bye-bye